Banyak orang mencari cara untuk menurunkan berat badan, salah satunya dengan menerapkan pola makan berdasar menu diet yang cocok. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan rekomendasi menu diet namun tidak menyiksa tubuh untuk menurunkan berat badan, inilah solusinya. Menu diet ala Aurel Hermansyah yang berhasil menurunkan berat badannya dalam waktu singkat ini bisa Anda coba. Sebelumnya, Aurel Hermansyah pernah ramai menjadi perbincangan publik karena perubahan bentuk badannya. Dulu Putri Kris Dayanti dan Anang Hermansyah ini pernah dituding melakukan operasi plastik. Hal itu lantaran pipi tirus dan berat badan ideal yang dimiliki Aurel Hermansyah. Padahal Aurel Hermansyah menjalani program diet yang membuatnya mengalami penurunan berat badan drastis. Penasaran apa menu diet ala Aurel Hermansyah? Lihat berikut ini yang mungkin bisa Anda coba. Menu diet ala Aurel Hermansyah ini tak sulit untuk diikuti. Namun, dalam menu diet ala Aurel Hermansyah, Anda hanya boleh mengonsumi satu makanan ini di pagi hari. Dilansir dari gridstar.id, rupanya Aurel Hermansyah tidak mengonsumsi nasi saat melakukan diet. Ya, diet ketat tanpa nasi ini pernah dilakoni Aurel pada 2014 silam. Iya, aku dietnya enggak makan nasi sama sekali. Benar-benar diet ketat, kata Aurel dalam sebuah wawancara dengan tayangan infotainment di tahun 2014. Aku bangun pagi itu minum air, makan roti gandum, enggak pakai selai atau apa. Jadi cuma roti gandum, lanjutnya, melansir dari tribun Manado, di siang hari, Aurel mengonsumsi apel atau subisi kentang, wortel, tahu, dan brokoli. Sorenya aku makan apel lagi, malamnya aku makan pepaya, tukasnya. Dengan dietnya itu, Aurel Hermansyah mengatakan bisa menurunkan berat badan sampai 5 kg. Di samping itu, mengutip dari kompas.com, ahli gizi, Siala Septiani menjelaskan konsumsi karbohidrat merupakan salah satu penyebab obesitas. Konsumsi karbohidrat berlebih adalah salah satu penyebab obesitas, karena di dalam tubuh kelebihan gula ini akan disimpan sebagai lemak, Kata Siala Septiani dalam acara Temu Media bertajuk Cegah Diabetes dengan Diet Karbohidrat yang diadakan oleh Soi Joy di Jakarta tanggal 29 Agustus tahun 2022. Ia menjelaskan, orang dengan berat badan normal membutuhkan 2.000 kalori per hari dengan kebutuhan karbohidrat 300 gram. Sedangkan orang yang kegemukan harus dibatasi dengan mengonsumsi 1.500 kalori dan karbohidrat kurang dari 180 gram. Siala Septiani menambahkan kalau kebanyakan orang tidak sadar dengan asupan karbohidrat mereka. Makan nasinya banyak, lauknya juga mengandung tepung, lalu minumnya es teh manis. Itulah tips diet cepat ala Aurel Hermansyah. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!